Shaco kita lagi ada di Shibuya. Gila rame banget ya. Ya banyak orang deh. Banyak banget orang. Takut deh. Takut. Kita biasanya lihat di TV tuh ya. Katanya Shibuya itu walaupun masih Corona gitu lagi lockdown gitu ya. PSBB gitu ya. Tapi gak ada yang dengerin gitu. Banyak banget anak muda yang tetep aja main ke Shibuya ya. Pas kita lihat sekarang ternyata bener. Pada gak dengerin ya. Kita juga gak dengerin. Iya. Hari ini cuacanya bagus. Jadi banyak orang mau kurang. Oh pantes. Jadi kalau gitu kita kasih lihat gimana pemandangan di Shibuya selama Corona ini. Wah banyak banget yang seksi-seksi katanya. Bener ya Shaco ya. Seksi? Oh enggak. Biasa aja. Iya. Rok pendek ya. Rok pendek aja. Sini-sini. Hati-hati loh jalan. Banyak orang. Mau nyuboran. Seberat kiri, sebelat kanan. Mau lanjut. Kemana aja boleh. Oke. Ini skrambur. Di sana lihat tuh. Ada Lamborghini. Lihat gak? Gimana? Oh iya iya. Keliatan gak? Iya. Tuh. Kita kesini. Iya. Hey Bukpon. Balik lagi di Bukono Nippon. Hari ini kita mau bahas tentang Tanya 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 Tanya. Mukan. Oh. Kita mau bahas nih. Bukupon aku mau cerita dulu sebelumnya. Tadi aku sama Shaco habis main ke Shibuya. Nah kebetulan. Aku tuh ngeliat tuh banyak banget cowok-cowok yang apa sih nah. Godain cewek-cewek gitu. Cewek-cewek yang gak dikenal gitu. Tau kan kalau di Shibuya tuh banyak banget cewek-cewek kan. Cui-cui. Ciwi-ciwi itu ya. Nah itu ada namanya. Biasanya tuh disebut namanya Nampa. Nampa. Nampa suru gitu. Jadi Nampa itu kayak si cowok godain cewek. Yang bisa juga dipakai buat cewek yang godain cowok gitu. Iya ada juga. Tapi umumnya cowok ngegodain cewek tuh namanya Nampa suru gitu. Jadi kepikiran gitu gimana sih cara mereka nampa gitu ya. Godain si cewek di sampai bisa dibawa pulang gitu. Nah ada satu lagi bahasanya bawa pulang. Jadi mungkin Bokopong udah beberapa kali liat youtuber-youtuber yang lain ngebahas. Kalau di Jepang itu berhubungan intim itu biasa gitu. Di luar sebelum nikah juga itu udah biasa. Nah salah satunya itu ya itu. Dari Nampa terus mereka bawa pulang. Bawa pulangnya kemana? Bisa ke rumah. Bisa juga ke hotel. Nah mereka ngapain? Ya udah. Nah itu sesuai dengan pikiran kalian ini. Yaitu begitulah. Bercocok tanam gitu. Mantap. Mantap. Jadi itu benar-benar udah jadi hal yang biasa. Kalau teman-teman gitu ke Jepang liat cowok-cowok di Shibuya, di Shinjuku, Ginza, Roppongi gitu ya. Mereka godain cewek terus diajak minum gitu. Habis itu tujuannya apa? Ya tujuannya cowok-cowok itu ya pengen dibawa pulang gitu. Bahasa halusnya itu bawa pulang. Artinya itu ya mantap-mantap gitu. Jadi pengen tau kan gimana sih si cowok itu godain si cewek sampai si cewek mau gitu. Diajak buat mantap-mantap gitu. Kebetulan Shaco juga pernah kan? Tadi aku sempat ngobrol gitu. Shaco juga pernah digodain gitu. Nampak. Jadi awalnya tuh si cowok gimana sih kok mereka percaya diri gitu. Pede gitu. Iya itu tergantung orang. Tapi ya ada juga nggak ada pede. Nggak ada pede gitu. Tapi mau challenge gitu. Coba gitu. Ya jadi nggak jago bicaranya. Jadi tergantung orang ngomong juga gitu. Jadi komunikasinya nggak jago. Jadi nggak bisa lanjut gitu. Nggak bisa lanjut. Langsung ditolak gitu ya. Iya. Nggak tolak gitu. Oh iya. Kita juga lihat ada banyak juga cewek-cewek yang udah biasa gitu di Shibuya gitu ya. Contohnya di Shibuya yang udah biasa digodain sama cowok-cowok gitu. Mereka langsung tolak gitu. Iya. Dan Choeikin ya. Choeikin gitu. Pura-pura nggak denger gitu ya. Dan biasanya mereka pake iya hong. Kalo sendiri. Iya. Jadi atau ya main HP ya. Main HP gitu. Jadi Choeikinnya gampang gitu. Aku pernah lihat sih. Karena beberapa kali ke Shibuya itu. Bukan beberapa kali. Udah sering ke Shibuya ngeliat tuh. Ya itu. Si cowok itu berusaha gitu. Ada kan yang baru SMA gitu ya. Yang baru lulus SMA atau yang lagi kuliah gitu. Berusaha kan. Lihat cewek sendiri atau berdua gitu. Langsung digodain kan. Ya tergantung sih. Ngomongannya beda-beda ya. Tergantung kalo yang udah profesional tuh mereka jauh banget ya. Iya. Langsung masuk gitu. Jadi ceweknya ngejawab gitu ya. Ada respon gitu. Kalo yang belum profesional. Belum jago. Dicewek. Dicuekin gitu ya. Dicuekin. Habis itu si cowoknya langsung tinggalin gitu ya. Kalo kamu kayak gimana? Waktu dimana itu? Waktu aku SMA. Ya digodain. Tapi dirumah aku dong. Di rumah kamu? Ya di depan. Bapak-bapak aja. Bukan-bukan. Di depan rumah aku. Di depan rumah kamu? Iya. Udah. Udah duket apartemen aku. Diberakannya kayak gini. Eh. Simimaseeng gitu. Dan cowok nggak tau. Tapi mau bicara sama aku. Terus dia ngomong apa abis itu? Ah. Hima desu ka gitu. Eh. Ada waktu nggak gitu. Gila. Serem juga sih. Iya. Dan aku cewaikin kan. Setelah itu dia lewatin aku. Dia lewet kamu gitu. Iya. Dan dari depan? Dari depan. Iya. Lagi gitu. Iya. Mau minum kopi nggak gitu. Oh. Kopi dulu gitu. Iya gitu. Cafe-cafe gitu. Mau ke kafe gitu. Iya. Mau ke kafe nggak gitu. Itu yang paling biasa ya. Aku sering masih denger. Itu biasa banget. Jadi kalau bahasa Jepangnya itu kayak. Kalau yang udah jago nih ya. Aku kan punya temen yang suka gitu juga. Yang udah jago tuh bilangnya gini. Jangan langsung sumimasen gitu. Boleh juga kayak gitu. Tapi yang umum itu mereka pake ini. Konichiwa gitu. Jadi kayak udah friend. Kita udah pernah ketemu sebelumnya gitu. Iya. 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 Harus salam dulu. Salam dulu gitu ya. Jangan apa. Mendadak bicara gitu. Eh. Dato shimasenka gitu. Ngudei gitu. Jangan langsung tulip poin gitu. Iya. Gitu. Ini ya. Walaupun gue lain. Tapi ini komunikasi kan. Iya sih. Jadi harus salam dulu. Harus salam dulu. Selamat siang maksudnya gitu ya. Siang, pagi gitu ya. Konichiwa. Tapi yang paling umum itu kayaknya konichiwa ya. Ya. Konichiwa gitu. Konichiwa. Ochaikimasenka. Biasanya mereka mulai dari situ ya. Kayak ajak minum dulu ke kafe gitu. Ini kayak template. Konichiwa. Ochaikimasenka. Jadi udah ada step-stepnya gitu. Ada template-nya. Jadi mulai dari percakapan kayak gimana gitu. Ntar baru masuk ke percakapan yang kayak gimana gitu. Iya. Tapi harus lihat kondisi dulu ya. Kondisi si cewek. Kalau ceweknya udah buru-buru. Kayaknya ada Riza Besi. Atau Mabutinu. Si cewek reservai itu kerja apa coba? Bentar. Udah di booking gitu sih ceweknya. Iya. Booking-booking. Kayaknya mau ketemu sama pacar. Oh. Maksudnya? Tumang. Ya kurang ga? Ya kayak gitu. Riza Besi. Kalau udah punya janwa. Iya gitu. Kalau udah di booking kayak udah ada pelanggan gitu. Kalian ngerti ya? Kayak udah punya pelanggan tuh. Iya gitu. Ya maksudnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi. Kamu lucu banget sih. Ya jadi ceweknya kayak buru-buru. Mau kemana gitu. Mau kemana. Iya. Jadi apa ya. Kakinya cepat banget kan? Kakinya cepat gitu. Iya. Ya buru-buru lah ya. Orang buru-buru. Orang buru-buru. Jangan kakinya beda. Jadi jangan panggilan kayak gini. Jadi panggilannya kayak gimana? Ya ceweknya sendiri. Dan mungkin ceweknya kayak gini. Ya. Ya aku mau kemana ya gitu. Atau hilang jalan. Hilang jalan? Iya. Kalau dari desa datang ke Tokyo. Eh disini mana ya gitu. Dan lihat map. Maaf. Eh sekarang dimana ya gitu. Berarti itu apa namanya target gitu. Kalau yang kayak gitu. Ya targetnya kayak gini. Berarti cewek yang lagi sendiri atau berdua. Main HP. Iya. Di pinggir jalan atau ya dimanalah gitu ya. Iya. Terus atau yang lagi bingung lah pokoknya kelihatan tuh. Ya kayak bingung gitu. Yang paling banyak itu. Pas udah ini. Kereta terakhir gitu. Jadi dia udah gak bisa naik kereta gitu. Karena udah kereta terakhir dia bingung pas itu. Biasanya di atas jam sebel. Ya jam di atas jam 12 ya. Itu yang kayak gitu tuh. Katanya sih kata temanku itu gampang dibawa pulang. Iya. Dan jangan pilih tempat yang sepi banget gitu. Jangan pilih tempat sepi banget. Iya. Karena di Jepang. Cewek Jepang. Gak suka yang. Sepi banget gitu. Tempat sepi banget. Tapi kalau orangnya deketin. Ya ini bahaya gitu. Jadi lebih cuaikin gitu. Kalau bisa ya. Cari di tempat yang umum lah biasa gitu. Kalau kita umur daya gitu. Banyak orang gitu. Banyak orang gitu. Yang sibu ya. Sinjuku gak apa-apa. Tapi kalau desa. Ya jangan gak. Kalau desa bisa dipanggilin polisi loh gitu. Iya iya iya. Kayaknya gitu. Ada kan temen kamu yang kayak gitu. Iya ada. Waktu kuliah kamu bilang. Ada buzzer. Yang bunyi itu kata? Oh, bahaya ketemu kayak gitu. Ya, dan tarik-tarik gitu. Tertariah. Teriak? Teriak. Ya, teriak gitu. Tolong gitu kan. Ini, ini bahaya gitu. Tapi kalau di Tokyo sih belum pernah lihat sih yang kayak gitu. Namanya nih, pertama si cewek keluar sampai malam. Ya, mereka udah biasa. Kalau enggak, emang mereka punya tujuan apa gitu. Karena kalau kata si big boy, kata si big boy ini ya. Ya, kalian tahu ya big boy siapa ya. Dia tuh sering banget waktu masih kuliah tuh main ke ini ya. Ke si buya gitu. Ke club. Ya, tahu lah ya. Orangnya tinggi, gede gitu ya. Dia sering melihat gitu. Karena dia itu sering banget ketinggalan kereta. Terus nginap di jalan sampai pagi gitu. Jadi dia sering melihat cewek-cewek yang udah ketinggalan kereta. Terus ada cowok yang hampirin gitu. Ah, kayak gitu. Dan dia juga pernah coba. Oh, udah minum gak gitu kayaknya? Biasanya sih gitu. Habis minum. Iya, kalau gitu. Terakhir kan stasiun? Biasanya sih, karena kelewat kereta yang terakhir, karena mereka habis minum-minum gitu. Yang kayak gitu, target-target yang... Ya, ini target... Gampang gitu. Katanya sih gitu. Gampang-gampang. Gampang, aku enggak pernah sih. Aku coba boleh kali ya? Ini kan rumah kita deket ya, maksudnya deket stasiun gitu ya. Jadi, ya walaupun keretanya udah gak ada gitu, ntar aku jalan kaki pulang dari Akiahabara gitu. Iya, 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 kayak gitu ya. Rumahku deket kok gitu. Ayo ke rumahku dulu gitu. Ini juga bisa ya. Dan jangan bilang, apa ya, konnichiwa, ujashimashenka, ya langsung kan. Kalau, apa ya, ceweknya seperti bingung, apa, ujashimashenka, gitu. Maksudnya? Ya, apa, menemani kamu, gitu. Benar-benar. Jadi kayak ngebantu gitu ya. Iya, bantu-bantu. Jadi kasih perhatian gitu. Jadi, tergantung ini ada triknya. Kalau yang siang hari atau malam juga enggak apa-apa sih ya. Itu kalau yang kita pengen langsung hajar si ceweknya, mungkin langsung salam gitu. Konnichiwa gitu ya. Jadi si cewek mungkin langsung, ya pasti awalnya bakal ditolak ya. Pasti ditolak. Nah, habis dari situ tuh kita harus coba komunikasi terus gitu. Kita harus ngobrol terus sama si ceweknya. Walaupun ditolak gitu ya. Jadi jangan pakai timperek. Ya, harus yang unik gitu ya. Karena temen aku tuh pernah bilang, mereka coba ajak cewek gitu ya, kenalan gitu. Ya, kenalan lah ya, kenalan sama cewek. Itu pakai cara mau pergi makan karya, enggak ada toko karya yang baru gitu. Artinya kayak gitu. Itu juga bagus-bagus sih. Jadi harus idenya itu harus di upgrade gitu. Jangan selalu, ayo kita pergi minum kopi gitu. Kayaknya itu udah terlalu biasa. Ya, terlalu biasa. Jadi ya mungkin lebih aneh-aneh bagus ya. Oh, ini cowoknya beda banget gitu. Katanya sih gitu. Katanya. Kalau tempat yang lame, kayak Shibuya, Shinjuku, ceweknya udah biasa. Udah biasa. Udah biasa digodain kayak gitu. Udah biasa di nampah gitu ya. Iya. Saatiru. Jadi mereka udah kebiasaan. Jadi kita harus pakai yang lain gitu. Yang bukan yang wow gitu kan. Mungkin kalau di tempat lain, di kota lain gitu yang lebih, ya enggak. Maksudnya beda dengan Shibuya. Ya bisa pakai cara yang kayak gitu. Tapi kalau di Shibuya, Shinjuku kayaknya udah agak susah. Karena mereka ada kebiasaan. Jadi kalau kalian pengen coba, coba aja pakai ini misalnya ada toko Yakiniku yang baru gitu ya. Kalau cewek katanya suka kan Yakiniku? Iya. Katanya sih gitu katanya. Ya kasih informasi itu bagus ya. Kamu tahu enggak tapi Yoka ti itu enak banget loh. Kamu mau enggak gitu. Sekali di sana yuk gitu. Tapi bakalan dijawab, yaudah kamu sendiri aja aku enggak gitu. Ya kalau enggak ada aku, kalau ada kamu kayaknya lebih asih gitu. Ya harus mulai dari kayak gitu. Ya kan bisa kelihatan karakter kamu kan. Bener sih. Ya karakter cowok. Jadi itu lebih bagus. Jangan bilang ya tempelit gitu. Bener-bener. Ya. Tempelitnya udah bosan. Jangan pakai yang udah basic lah gitu. Kalau bisa harus di upgrade. Dan ada juga yang bilang tuh yang to the point juga bisa. Orang asing juga bisa, orang Jepang juga bisa. Jadi langsung kayak gak sumimasen juga sih. Mereka gak permisi gitu langsung ini kunichiwa gitu. Jadi salamnya pakai kunichiwa. Kunichiwa gitu. Jangan binas seminggu. Kamu tipe aku loh. Adanya kayak gitu loh. Jadi bener-bener tergantung si cewek. Tergantung si target gitu. Iya. Kalau yang dia udah kebiasaan. Mungkin kita langsung to the point gitu ya. Ajak kemana gitu. Mungkin. Kalau mungkin mereka bisa tertarik gitu. Tapi kalau kita harus bilang ini jalannya kemana gitu. Aku baru datang lo ke Tokyo gitu. Itu bakalan ditolak yakin. Iya. Langsung aja kayak kamu lebih tahu dibandingkan si cewek gitu. Iya, iya, iya. Nah, si cewek itu biasanya ketemu cowok yang lebih agresif gitu. Kemungkinan besar tuh bisa. Betul, betul, betul. Tapi kalau kalian aja gak percaya diri. Ditolak pasti yakin. Iya, cowoknya gak bagus gitu. Kalau mereka udah mau nih kita ajak ke cafe gitu ya. Terus gimana cara ajak mereka bisa ke hotel gitu. Bisa ke hotel. Iya. Bisa ke hotel.